Pemirsa cemburu pacarnya diajak jalan oleh pria lain, membuat seorang pria warga Bupaten Rejang Lebong Bengkulu nekat melakukan pembunuhan. Bersama seorang rekannya, pelaku menjebak korban di tempat sepi dan menganiaya menggunakan senjata tajam hingga meregang nyawa. Tak hanya itu, kedua pelaku juga membawa kabur motor dan barang berharga milik korban. Anggota Seatraksim Poras Rejang Lebong Bengkulu dibantu anggota Polsek Batin Jambi, berikus JP berusia 27 tahun pelaku pembunuhan di tempat persembunyiannya saat sedang tertidur. Diketahui, JP bersama seorang rekannya, RF 22 tahun, yang lebih dahulu berikus dirumahnya sempat buron, usai membunuh Redo, pembunuh 21 tahun pada pertengahan bulan Desember tahun lalu. Motif pembunuhan lantaran JP terbakar cemburu karena kekasihnya yang merupakan janda berenak satu sering diajak jalan oleh korban. Korban dijebak setelah menerima pesan dari ponsel kekasih pelaku, yang sengaja dipakai untuk menyuruh korban datang ke kawasan Stadion Airbang Kota Curup. Di sana, korban sudah ditunggu ke dua pelaku yang langsung menganiayanya hingga tewas. Penisial J, yang memang motifnya karena pelaku J sakit hati bahwa pacarnya sering dihubungi oleh korban, dan puncaknya pada saat hari Minggu, tanggal 11, itu korban mengajak pacarnya J untuk pergi karaoke. Nah, di saat itulah si J ini sakit hati lalu mengambil handphone pacarnya untuk memancing si korban ini. Dan korban tidak tahu kalau yang komunikasi ini adalah si J, bukan si perempuan itu. Lalu terpancinglah si korban hingga sampai di TKP. Dan merencanakan dengan si pelaku satunya RJ ini, bahwa RJ ini mengiakan dengan harapan nanti barang yang diambil akan dijual dan ruangnya untuk dimiliki. Kedua pelaku terancam pasal pembutuhan berencana dengan ancaman maksimal sumur hidup atau hukum.